Kondisi terbaru bajul ijo dan persiapan lawan Persiraja Banda Aceh Walaupun puasa kemenangan cukup lama, Persebaya Surabaya terus membangun rasa percaya diri dan optimisme untuk tim dan para pendukungnya Rasa percaya diri dan optimisme ini, diperlukan mengingat sebentar lagi Persebaya akan duel dengan Persiraja, Sabtu, yang memiliki performa apik pada beberapa pertandingan sebelumnya Bahwa mereka akan tetap bertarung sampai pertarungan selesai Selain itu terselip doa, agar Persebaya Surabaya kembali kuat Kabar baiknya, keeper paling senior Persebaya Surabaya, Satria Tama yang mengalami cedera sejak sebelum kompetisi BRI Liga 1 dimulai Kini sudah ikut terlibat dalam sesi latihan bajul ijo Satria Tama sudah terlibat bergabung dalam latihan tim, ia berlatih bersama keeper Persebaya Surabaya lainnya Belum ada pernyataan dari tim pelatih atau Satria Tama sendiri terkait kondisi terkini sang pemain Melihat latihan yang diperontonkan Satria Tama, dia sudah tidak canggung lagi bermain bola Pemain kelahiran Sidoarjo ini terlihat menjalani latihan secara serius bersama pemain bajul ijo lainnya di sebuah lapangan di Denpasar, Bali Persebaya Surabaya puasa kemenangan 4 laga terakhir, 1 kalah, 3 laga sisanya berakhir imbang Termasuk hasil imbang 3-3 atas persija di laga terakhir Akibat performa minor itu, Persebaya semakin sulit menatap persaingan perebutan gelar juara Saat ini Persebaya berada di posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 45 poin Selisih 7 poin dengan pemuncak klasemen sementara, Arema FC Jika menang lawan Persita, sementara kompetisi musim ini menyisakan 9 laga Pelatih Persebaya, Aji Santoso sampaikan, hasil minor yang diraih timnya karena pemain selalu menganggap remeh lawan, terutama saat tim sudah unggul Seperti yang terjadi di 2 laga terakhir, gawang Persebaya bahkan kebobolan gol penyama kedudukan saat laga memasuki babak tambahan waktu Padahal Aji menegaskan bahwa ini sudah selalu diwanti-anti pada pemain, namun kembali terjadi secara terulang Ketika selesai lawan Persela sudah kami evaluasi semuanya dan sudah menemukan permasalahannya Kemarin leading 3-1 sedikit anggap enteng mungkin menurut pemain sudah tidak mungkin terkejar karena di menit-menit akhir pada hal ini set selalu kami ingatkan Ungkap Aji Santoso, Aji menegaskan bahwa soal mental dan taktikal tidak ada kendala, semua berjalan baik Hanya perasaan menganggap remeh lawan menjadi penyebab utama Setelah unggul 3-1, ada sedikit main-main, bola di samping, seharusnya diambil gak diambil, akhirnya terjadi corner kick Akhirnya lawan bisa cetak gol menjadi 3-2, harusnya pemain masih tetap tenang leading 3-2, tetapi panik akhirnya terjadi gol penalti Ucap Aji Santoso Saya benar-benar marah pada seluruh pemain, saya sampaikan, selama belum peluit panjang, tetap fight Tambahnya, Aji menyebut sudah memberi ultimatum pada pemain agar penyakit ini tidak kambuhan di sisa 9 laga Jika tidak, maka asa menjadi juara musim ini akan jauh panggang dari api Karena kami agak semakin berat untuk berada di jalur juara, paparnya, apalagi 9 laga sisa yang akan dihadapi Persebaya Di antaranya harus hadapi tim-tim kuat lain, seperti Bali United, Arema FC, Persib Bandung, dan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!